Gini Mbak Yuni, tolong aku dibantu ya Mbak Yuni ya, kan aku 2 bulan dari Indo, masih potongan, padinya aku dari Indo itu kan temanku yang itu ngasih majikan sama aku, calling visa, cepat berangkat dari Indo, terus nyampe sini ini loh Mbak Yuli Mbak Yuni ya, maaf, nyampe sini 2 bulan, kok katanya ini nenekku mau dipindah ke Kanada, nggak ke Hongkong lagi, terus aku ditanya, kan udah ada surat tadi orangnya ini ke rumah sakit, aku bisa telepon Kok ada surat, tak foto bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, tak suruh ngertek nih temanku, kok katanya aku mau di interminit gitu loh Mbak Yuni, lah terus gini, kan ini bukan kesalahanku, kan dia yang ngambil, kok terus langsung di interminit, ini solusinya gimana Mbak Yuni Oh, mau teman-teman, mungkin dia itu tengok Oh, nggak usah takut sebenarnya, kalau memang ada surat bagusnya nggak? Kamu kenapa di interminit, pastikan ada alasan Bener nggak? Atau nggak alasannya apa? Oh, retain nggak ada sih? Halo 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 Eh, kok mati tiba-tiba Iya, iya Terus ini solusinya gimana Mbak Yuni Mbak Yuni, kan ini bukan kesalahanku, kan harusnya bukan di-interminit ya, harusnya dikasih surat notis apa gitu, kok langsung di-interminit kan ada surat tadi, tak butuh, tak suruh ngertek nih temanku. Tapi gini, kalau di-interminit itu memang hak majikan selagi majikan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kamu tanya temenmu nggak? Terus gimana? Kamu tanya temenmu nggak sayang, kenapa kamu di-interminit? Itu karena orangnya pindah ke Kanada. Memangnya mau pindah ke Kanada. Pindah ke Kanada harusnya kamu bisa cari majikan baru sayang. Oh, iya maksudku, maksudku kok di-interminit kok nggak ngasih notis aja, terus maksudku ngasih itu loh surat, surat saya baik gitu, bukan interminit gitu loh maksudku. Surat baik kan juga di-interminit mbak, sama aja. Oh iya iya iya. Nggak ngasih suratnya ke apa? Kan aku nggak tahu suratnya apa. Iya, iya iya mbak Yuni. Tapi kalau gitu, kita masih bisa cari kesempatan cari majikan ya mbak. Oh, makanya itu tergantung mbak. Kan sama masih dari PT Indonesia. Iya. Kan paling bisa. Karena aku nggak tahu PT-mu itu ngijinin kamu pindah agent apa nggak? Kan kita juga nggak tahu. Ya, ya gini. Kalau eh nanti di kan dikasih. Kasih uang satu bulan katanya sama tiket gitu. Nanti tak nutup itu potongan saya dari Indun. Nanti kalau bisa nyampe gitu. Pikirku bisa pindah agent gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Satu hal lagi. Jangan terlalu khawatir. Kenapa? Kalau kamu khawatir, maka semuanya gagal. Iya. Iya iya mbak. Jadi sekali lagi adalah itu nggak perlu itu mbak. Kalau memang dia pindah ke negara lain kan nggak ada masa. Kami ngasih kan. Iya 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 iya. Oke oke. Tapi kak, tapi gini mbak Yuni. Tadi kok ada suratnya itu, kok sudah tanggal 15 Februari mbak? Oke, soalnya samain telepon saya nggak kirim surat mbak. Saya bagaimana bisa tahu. Oh, tak kirim ke mbak ya? Jadi kalau mau telepon saya, samain harus ngasih tahu saya apa yang terjadi loh samain. Iya iya. Nanti tak kasih mbak. Sekarang kasih sambil teleponan gini bisa nggak ngasih? Sekalian aku bahas gitu loh apa yang terjadi. Oh iya iya. Coba, coba, coba. Ayo mbak. Ini masaknya tahu. Enggak. Oh iya iya. Sebentar ya mbak. Jangan dimatiin ya. Oh wow. Oke oke oke. Oke sekali lagi saya selalu mengatakan pada kalian semua. Nanti telepon sebentar lagi bisa tahu. Nggak bisa loh apiku mbak Yuni. Oke nggak apa-apa. Nggak janji ya. Selagi saya nggak ada telepon yang lain lagi masuk, saya akan angkat samain. Oke. Oh iya udah gitu. Kita cobain sekali lagi. Oke hoa hoa. Oke oke papai. Oke buat teman-teman saya sudah selalu mengingatkan berkali-kali sebelum samain menanyakan sesuatu ke saya. Sebaiknya kalian kasih tahu saya dulu apa itu. Dan setelah waktu sekalian berbicara saya sambil bisa ngecek apa yang terjadi tahu sendiri saya masih baru bangun tidur dan belum cuci muka. Dan harus ngangkat telepon kalian. Jadi muka saya kesem atau apapun kalian pasti tahu karena segala lagi kegiatan saya hanya di rumah saja. Jadi kapanpun saya ada waktu, walaupun barusan bangun tidur, sudah nempel ini mic-nya di dada saya. Jadi sekali lagi buat teman-teman kalau mempertanyakan sesuatu, untuk kejelasannya lebih baik sediakan semuanya sebelum saya menanya balik kalian. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak kalian sadari bahwa ada sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang kita sama-sama enggak bisa memahamin gitu loh. Sebentar ya, dia sudah telepon. Halo. Halo Mbak Yuni. Halo. Udah masukin itu suratnya. Ini surat bagus gitu loh Mbak. Bagus? Ini surat bagus ini. Oh. Iya, iya, iya. Ini bagus ini. Tapi, tapi tanggalnya, iya, iya. Maji kan belum tanda tangan itu ya Mbak ya. Oh, kan ini tanggal. Loh, sekarang, sekarang tanggal berapa? Kok tanggal 15 Februari? Salah itu? Iya. Tapi kan belum tanda tangan. Kan orangnya masih operasi di rumah sakit hari ini. Oh, berarti kan masih belum tuh. Iya, masih belum. Ini surat bagus ini. Surat bagus ini. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jangan takut. Oh, ini ketakutan di EW. Ntar kalau ada majikan, nanti di mana? Ntar cari aku ya. Iya, maaf Mbak Yuni. Di sini masih 2 bulan. Masih potongan. Terus kayak gini kan. Kita nanya, ya Allah. Gitu loh Mbak Yuni. Ngerti. Tapi ini nggak ada masalah sayang. Iya, iya, iya. Kontrakerjamu fotoin ke aku. Aku pengen tahu kamu ikut PT mana. Ikut PT. Nggak usah disebut, Mbak. Nggak usah disebut, Mbak. Iya, iya. Nggak usah disebut, Mbak. Mbak, nggak usah disebut. Mbak, nggak usah disebut. Iya, iya. Iya, iya. Kontrakerjanya di foto yang bagus. Halaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Paspormu dan pisamu aja. Iya, Mbak Yuni ya. Kamu masih pindah-pindah majikan ini. Agentnya sini perlu nggak? Iya, agentnya juga fotoin ke saya. Oh, oke, oke. Tak fotoin ini, Mbak Yuni. Nanti Mbak Yuni kalau sempat telepon aku ya. Siap, siap, sayang. Siap, siap. Siap, siap. Oke, oke, oke. Oke, makasih Mbak Yuni ya. Bye-bye. Oke, sekali lagi. Nah, untung saya masih bisa menghalang-halangi karena saya tidak ingin kalian menyebut nama siapapun. Dari awal saya selalu katakan bahwa telepon saya itu nggak perlu saya tahu identitas kalian karena bagi saya itu sangat privat dan saya tidak mengharuskan kalian untuk memberikan informasi itu pada saya. Saya cuma dapat poinnya aja apa yang kalian tanyakan karena semua masalah itu menurut saya hampir lebih, kurang lebih itu sama. Jadi, sama. Cuma mungkin perbedaannya dari gaya bahasa kalian atau dari penerjemahan kalian atau dari arti yang kalian ingin berikan ke saya. Tapi intinya adalah semuanya itu sama. Kurang lebih sama. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya ingin mengatakan bahwa saya itu nggak butuh tahu namamu. Saya cuma butuh kalian ada di samping saya saya bisa membantu kalian dan memberikan informasi. Ingat, konten ini adalah lebih menunjukkan pada ketenangan batin aja untuk jangan gupoh jangan khawatir, jangan takut. Itu aja. Jadi, konten ini bukan ingin mengacak-ngacak satu agent, satu kantor atau apapun saya tidak ingin. Karena saya tidak ingin menjatuhkan. Di konten ini saya tidak ingin menjatuhkan membongkar aib membongkar kesalahan orang menyalahkan orang. Itu tidak. Di konten ini saya tidak menginginkan itu. Jadi, buat teman-teman kalau kalian ingin menghancurkan seseorang atau ingin merusak seseorang itu jangan cari saya karena konten saya ini hanya memberikan kekuatan dan pengalaman satu sama lain. Jadi, buat teman-teman di luar sana semangat dan selalu sukses berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kita dan berdoa satu sama lain doa yang baik akan kembali pada yang punya doa yang kurang baik begitu juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih Bye-bye